Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada selama pagi, kita berjumpa kembali di dalam hikmat pagi hari ini. Mari kita bersehati bersama-sama masuk di dalam doa. Bapak di surga, Bapak yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu di surga dan di bumi. Sungguh kami berterima kasih oleh segala cinta dan kebaikan Tuhan yang terus mengalir dan melimpah di dalam kehidupan kami. Hari ini, hari yang baru Tuhan telah karuniakan kepada kami dan kami rindu mendekat kepadamu ya Allah di dalam perenungan kami akan firman Tuhan yang kami tahu betul sebagai penuntun langkah kehidupan kami. Bersabdalah, sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing secara khusus di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia ini. Bersabdalah, karena kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah Betapa Kita Tidak Bersyukur, terambil dari kitab ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan alamu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Betapa Kita Tidak Bersyukur, bertanah air kaya dan sungguh. Tidak Bersyukur, bertanah air kaya dan sungguh. Tidak Bersyukur, bertanah air kaya dan sungguh. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus selama bulan Agustus Banyak gereja yang memperdengarkan lagu ini Sebuah lagu yang berjudul Betapa Kita Tidak Bersyukur Yang terdapat di dalam Kidung Jemaat 337 Sebuah lagu dengan lirik yang sederhana namun syarat makna Rangkaian nadanya yang pentatonis pun menjadikannya lekat dengan nuansa nusantara Komposer lagu ini adalah Subronto Kusumo Atmojo Ia adalah musikus kemilang yang mahir dengan musik gaya Eropa Namun sangat peduli pada pengembangan musik khas nusantara Sepanjang karirnya di bidang musik Subronto telah menciptakan sedikitnya 20 nyanyian tunggal dengan iringan piano 15 lagu paduan suara 25 lagu gereja 3 kantata dan oratoria Sebuah musik untuk sendra tari Puluhan aransemen musik Dan sejumlah mars Pesan yang terkandung di dalam lagu pujian betapa kita tidak bersyukur ini Selaras dengan pesan yang disuarakan oleh penulis kitab ulangan di dalam bacaan kita hari ini Jika di dalam ayat yang ke 7 hingga 9 digambarkan tentang kebaikan-kebaikan negeri yang dijanjikan Tuhan kepada umat Israel Maka di dalam ayat yang ke 10 penulis kitab ulangan mengajak umat Israel memuji Tuhan bersyukur atas anugerah negeri yang baik itu Syair lagu betapa kita tidak bersyukur Juga mengajak kita umat Kristen yang ada di Indonesia untuk bernyanyi memuji Tuhan Mensyukuri negeri yang indah yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus melalui bacaan firman Tuhan hari ini Dan juga syair lagu betapa kita tidak bersyukur Kita sebagai umat Kristen diingatkan untuk selalu mensyukuri anugerah Tuhan bagi kita Yaitu negeri Indonesia Di dalam doa-doa syukur kita Kita bukan hanya bersyukur atas segala kecukupan, sandang, pangan, papan yang Tuhan lipahkan atas kita Kita bukan hanya bersyukur atas kesehatan, kekuatan, kesembuhan Kita juga tidak hanya bersyukur atas segala prestasi demi prestasi yang dapat kita raih Tetapi kita juga patut untuk selalu bersyukur atas negeri yang baik Yaitu negeri Indonesia yang Tuhan karuniakan kepada kita Dan kita boleh tinggal di dalamnya Biarlah Indonesia menjadi negeri yang sungguh-sungguh di dalamnya Nama Tuhan dipermuliakan Amin Mari kita berdoa Bapak di surga kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Atas negeri yang baik yang telah Tuhan karuniakan kepada kami Yaitu negeri Indonesia Dengan segala kekayaan dan keelokan alam yang ada Dengan segala keanekaragaman suku bangsa, bahasa, dan budaya Dengan segala hal-hal yang baik yang telah Tuhan limpahkan atas negeri Indonesia Serta penyertaan Tuhan sampai hari ini Sehingga Indonesia boleh tetap ada Dan kami percayakan pemimpin-pemimpin bangsa kami Pemimpin pusat, pemimpin daerah semuanya Kiranya diberkati oleh Tuhan Termasuk seluruh warga negara Indonesia Di dalam segala situasi dan kondisi apapun Biarlah bangsa ini boleh senantiasa menengada Mengarahkan pandang hanya kepada Tuhan saja Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini Dan kami percayakan seluruh rangkaian kegiatan kami Sepanjang hari ini hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati